Patuh dimulai dari mereka-mereka yang parkir di seputar lingkungan Anda. Kalau tidak, lajer ke sepeda ini dihapus. Dan di tunisi saja boleh parkir sepanjang jalan ini. Salam Pancasila dan salam penegakan hukum. Kita memasuki bulan patuh lalu lintas, termasuk di Jawa Tengah. Nah ini saya berada di Jalan Palawan. Dan banyak teman wartawan bilang, tolong rumah Pancasila buat video tentang parkir yang dilakukan di sepanjang Jalan Palawan. Yang pertama ya, depan itu ada polda Jawa Tengah. Sebelahnya ada pengadilan tinggi Jawa Tengah. Di sebelah sana itu ada kantor kejaksaan tinggi Jawa Tengah. Kemudian ada kantor gubernuran dan DPRD Provinsi Jawa Tengah. Nah, jadi di sini ini rata-rata kantor aparatur penegah hukum dan aparatur pemerintahan. Nah, Undang-Undang Lalu Lintas Pasal 25 Ayat 1 Huruf G. Setiap jalan yang digunakan untuk lalu lintas umum, itu wajib untuk menyediakan salah satunya adalah fasilitas untuk pesepeda, jalan kaki, dan orang cacat. Nah, di Jalan Palawan itu ada garis warna hijau atau hijau ya, hijau tua. Itu menunjukkan bahwa tempat yang diparkir mobil-mobil ini semua, ini adalah khusus untuk mereka yang menggunakan sepeda. Oleh karena itu, di dalam Pasal 28 Ayat 2 Undang-Undang Lalu Lintas, itu dikatakan dengan tegas, siapapun orangnya yang menyebabkan terhalanginya fasilitas kelengkapan jalan untuk mereka yang naik sepeda, maka mereka diancam pidana satu bulan penjara atau denda 250 ribu rupiah. Diatur di dalam Pasal 275 Ayat 1. Nah, jadi kalau ingin patuh, sudahlah, tolong dirilantasnya Polda Jawa Tengah, ke Poldanya Jawa Tengah, patuh dimulai dari mereka-mereka yang parkir di seputar lingkungan Anda. Agar tidak parkir lagi, saya saja hampir sering seminggu dua kali itu datang ke Polda, kadang ke Jaksan Tinggi, kadang ke kantor pengadilan tinggi. Saya selalu mengajak teman, supaya nanti saya di-drop kalau kita tidak mendapatkan tempat parkir di dalam. Jadi tolonglah, daripada kita ribut ya, masalah sahnya, apa namanya, SDNK dan lain sebagainya, atasi dulu yang seperti-seperti ini. Karena saya juga mendengar dari beberapa teman ya, dari Lalu Lintas, mereka sendiri tidak berani untuk melakukan sebuah tindakan hukum terhadap yang ada di sini. Karena rata-rata mereka juga merupakan anggota dari kepolisian, atau juga dari kejaksaan, atau bisa juga dari pengadilan tinggi dan tamu-tamu. Kalau di Eropa, seperti begini, polisi Lalu Lintasnya jalan, kemudian dikasih surat tilangnya semua, yang harus dibayarkan oleh setiap warga negara. Jadi, kita harus sepakat ya, kalau undang-undangnya sudah dibuat, laksanakan dengan baik, dengan tertib, sehingga ke depan, contoh ini membuat masyarakat kecil pun menjadi taat di dalam berlalu lintas. Salah satunya, kalau banyak yang memberikan argumen. Oke, ada peraturan dari Kepolisian Negara Republik Indonesia, contohnya yang menyatakan SDNK itu sah, apabila dilakukan pembayaran pajak terlebih dahulu, untuk kemudian memberikan status sahnya melalui stempel dari Kepolisian. Kalau itu hanya peraturan Kepolisian, maka di dalam PP harus diatur. Diaturnya di dalam peraturan pemerintah Undang-Undang Lalu Lintas harus disebutkan. Peraturan lebih lanjut mengenai sahnya sebuah SDNK, itu ditentukan melalui peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia. Dan itu tidak diatur di dalam peraturan pemerintah, tentang pelaksana daripada Undang-Undang Lalu Lintas. Jadi, kita tidak perlu untuk saling berbantah, yang paling penting adalah bagaimana berbuat kebaikan di Indonesia dengan cara mentaati semua aturan hukum yang ada di Indonesia. Salah satunya, Tadir Lantas dan Kapolda Jawa Tengah tertipkan semua-semua yang keliru ini. Inilah bulan kepatuhan kita berlalu lintas. Kalau tidak, lajur pesepeda ini dihapus, dan ditulisnya saja, boleh parkir sepanjang jalan ini. Itu dari rumah Pancasila. Selalu jangan lupa, buka mata, buka telinga, buka hati untuk berbuat baik di rumah Indonesia. Salam Pancasila dan salam penegakan hukum. Doa untuk bangsa Doa untuk nusantara Doa untuk nusantara